Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sobat tani Sobat ngeluyur dimanapun kalian berada Coba lagi tentunya bersama saya Ramadhan Karim Hanya di channel youtube ngeluyur to Oke itu pembahasan video kali ini Kita akan membahas tentang Penanaman jagung Yang mungkin menurut saya ini Cara yang salah ya Karena apa Pertama Jarak tanam Tidak beraturan ya Ini sebenarnya tanaman sistem double row Kalau saya lihat Cuman karena posisi terlalu rapat Dan tidak beraturan Maka seperti tanaman liar Karena jarak Tidak teratur Untuk penanganan gulma juga Saya rasa ini juga salah Karena ini sudah Proses penyemprotan Dan gulmanya Saya bilang sudah telat Karena apa Padahal proses penanaman jagung Seharusnya akan bebas Dari yang namanya gulma Namun disini gulma Tingginya Sama dengan Sama dengan pohon jagung Maksudnya sama dengan Buah atau tongkol jagung Seperti ini Kemudian Untuk Varietas jagung Yang pertama Yang pertama tadi Perawatan terutama kebersihan gulma Seperti ini Ini efek dari gulma yang seperti ini Terserang Untuk tanaman jagungnya Kurang begitu maksimal ya Karena apa Makanan terutama pupuk Atau makanan nutrisi yang lain Ini Ini Banyak Diganggu Makanannya oleh Ini gulma Jadi Untuk tanaman jagungnya Kurang maksimal Coba bisa dilihat ya Sobatani Seperti ini Bayangkan Coba Tanaman jagung Gulmanya Seperti ini Otomatis Tanaman Terlihat kurus ya Kurus dan kecil Karena Buah juga otomatis kecil Karena terus terang ini Gulmanya Kurang lebih Satu meter lebih nih Sampai Di atas perut saya ini Kemudian Efeknya lagi Ini Jadi Sarang Hama tikus Jadi Sarang Hama tikus Sebenarnya tanaman jagung yang normal Seperti ini Saya rasa ini Jadi tinggi Paling tidak 2 meter Lebih 2 meter setengah ya Untuk normal bisa 3 meter Ini untuk tanaman yang Saya lihat Normal Namun yang tidak normal Seperti ini Nah Bisa dilihat Itu Ini gulma Semua ini Coba bayangkan Ini kalau di saya Gulma Apa ya Gulma bambu-bambuan Apa Miangan ini Kalau di saya Miangan Seperti ini Jadi ini Jadi ini termasuk Kesalahan Petani ya Petani jagung Seperti ini Jadi perawatannya Tidak maksimal Nah coba lihat Ini sudah Ini gejala Serangan tikus Karena gulmanya Seperti ini Coba kita lihat Ke Tempat lain ya Nah coba Tongkol Kalau yang Saya lihat normal Bisa seperti ini ya Bisa bertongkol 2 Dan tinggi Juga tongkolnya Rata-rata 20 Panjang Bisa lebih Ya Namun Ini Jarak Sistem jajar logo Atau double row Kemudian Kendala yang kedua Apabila ini dilakukan penyemprotan Otomatis ini Tangki penyemprotan Terhalang oleh Jarak yang terlalu rapat Coba bayangkan Ini kurang lebihnya Lebar Ada yang 50 cm Ada yang 40 Ada yang 60 Nah coba seperti ini Ini kan 40 Rata-rata ini 40 cm Ya 40 cm Otomatis ini Sangat disayangkan Untuk Luas lahan 1,7 Ini kurang lebihnya Modal Dari Petani tersebut Ya Kurang lebih Sekitar hampir 30 jutaan Sudah masuk ini Modal Ya Masuk sini Nah Di sini Kendalanya Jadi Tanaman yang Tidak beraturan Entah Karena yang Bekerja Entah Apa Dari segi Pengetahuan Atau gimana Ya Coba Banyakkan Seperti ini Teman-teman Karena gulma Tinggi Coba bayangkan Tinggi gulma Sama dengan Tokol jagung Coba Sangat-sangat Sangat-sangat Disayangkan Yang Disayangkan Itu kan Modal Karena Modal Besar Untuk Tanaman jagung Dengan Luas Sekian Hektar Otomatis Besar Nah Ini Coba Ini Jaraknya Semeraut Ya Ini Ini Kurang Lebihnya 50 cm 30 cm 50 cm Kalau Proses Penyemprotan Gulma Yang Pasti Kebingungan Ini Proses Penyemprotannya Kalau Untuk Usia Ini Jagungnya Kurang Lebihnya 90 Hari Sudah Mulai Menginjak Panen Kurang Lebihnya 20 Hari Atau 30 Hari Proses Panen Oke Sobatani Ya Mungkin Cukup Sekian Gambaran Video Tentang Penanaman Jagung Yang Otomatis Ini Cara Penanaman Dan Perawatannya Salah Ya Juga Jarak Tanamnya Kurang Begitu Rapi Kemudian Jarak Terlalu Sempit Jadi Otomatis Proses Penyemprotan Gulma Atau Pupuk Daun Dan lain sebagainya Ini Tidak bisa Dilalui Karena Jarak Tanamnya Terlalu Sempit Oke Sempatan ini Mungkin cukup Sekian Pembahasan Video kali ini Semoga Bermanfaat Buat Kalian Semuanya Saya Arman Karim Mengucapkan Banyak Terima Kasih Dan Assalamualaikum Wb Sampai Jumpa Di Lain Kesempatan Terima